5 Kerugian Timnas Indonesia Jika Bergabung Bersama Federasi Sepak Bola Asia Timur Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah mari kita lanjut Kemungkinan Timnas Indonesia akan bergabung dengan Asosiasi Sepak Bola Asia Timur masih abu-abu Pasalnya akan ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh PSSI sebelum memberikan keputusan Meski saat ini, Federasi Sepak Bola Asia Timur dikabarkan dengan senang hati menerima Timnas Indonesia Tetapi tentu proses perpindahan tidak sesederhana yang dibayangkan Ada 5 catan kerugian yang bisa menjadi pertimbangan Timnas Indonesia jika bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur tersebut Berikut 5 Kerugian Timnas Indonesia jika bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur 1. Timnas Indonesia Muda Jadi Korban Timnas Indonesia Muda akan menjadi korban utama jika bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur Pasalnya, saat ini asosiasi tersebut diketahui minim kompetisi kelompok umur seperti yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara Kerugian yang kedua, Adaptasi Iklim Perbedaan iklim tentu akan menjadi keluhan lainnya Indonesia merupakan negara tropis yang cenderung hangat Berbeda dengan rata-rata cuaca di banyak negara Asia Timur dengan iklim mereka yang punya suhu dingin ekstrim Otomatis ini akan menjadi permasalahan bagi banyak anggota Federasi Sepak Bola Asia Timur jika Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah kompetisi Begitupun sebaliknya Kerugian yang ketiga, Gagal patahkan kutukan runner-up piala AFF tim senior Sebagaimana diketahui, hingga detik ini timnas Indonesia senior masih belum mampu mematahkan kutukan runner-up piala AFF Status spesialis runner-up itu akan berlanjut jika timnas Indonesia beralih ke Federasi Sepak Bola Asia Timur nantinya Kerugian yang keempat, tampil di Federasi Sepak Bola Asia Timur butuh biaya lebih besar Permasalahan biaya juga akan menghantui timnas Indonesia Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia sedikit lebih jauh dari zona Asia Timur Terlebih, mata uang Indonesia juga cenderung lebih rendah Jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Timur lainnya Seperti Jepang, Korea Selatan, maupun Cina Dan kerugian yang terakhir adalah peringkat Indonesia terlampau jauh Melihat segi ranking, timnas Indonesia bisa diibaratkan bak, bumi dan langit Jika dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan Skuad Garuda sementara ini masih berada di urutan ke-155 FIFA Adapun Jepang dan Korea Selatan menempati posisi 30 besar ranking dunia Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian?